Bicara rizki dan sedekah ya Ada satu perhitungan hari akhir ya Kita ini perlu tahu Kira-kira nanti di akhirat kita ini Seperti apa dihitung sama Allah SWT Perhitungan sodakoh pada hari akhir itu Persentase ya Bukan jumlah nominal Persentase Nabi SAW pernah mengatakan Sabaqah dirhamun mi'ata dinar Uang satu dirham itu Satu dirham itu anggap 100 ribu Bisa mengalahkan uang 100 juta Mi'ata dinar itu bukan 100 juta 425 juta Uang 100 ribu bisa mengalahkan 425 juta Sahabat heran gimana ya Rasulullah Ini orang hanya punya uang 200 ribu Hanya punya uang 2 dirham Dia sudah keren 1 dirham Berapa persen ya sodakoh kan 50 persen Sedangkan orang yang sodakoh 425 juta Dia cuma ngambil dikit dari gudang Mas dia Dikit-dikit mungkin 0,0 persen 0,01 persen Jadi supaya kita tahu Ketika kita kaya Kemudian kita banyak sodakoh Yang dihitung persentase Antum sodakoh 100 juta Sekarang akan banyak kan Uang antum 10 M 100 juta berapa cuma 1 persen Itu orang yang sodakoh mungkin Sodakoh 100 ribu Lebih besar daripada Antum Nanti di hari kiamat Seperti itu perhitungan Makanya jangan pernah berpikir Orang miskin itu Oh orang itu Masya Allah sodakohnya 100 juta Ya Anak cuma bisa 100 ribu Boleh jadi 100 ribu Mengalahkan 100 juta Jadi jangan takut Ketika hidup miskin Antum bisa sodakoh Tadi bicara sodakoh Nggak perlu nunggu Jadi orang kaya Dan insya Allah Ketika miskin Kita lebih mudah sodakoh Orang itu Kalau punya uang 200 ribu Sodakoh 100 ribu itu Mudah Tapi punya uang 1 M Sodakoh 500 juta Uh Solat istihoro 2 hari Solat lagi Padahal sama Nilainya sama Persis Betul banget Sama 50% nilainya Tapi dia berat gitu loh Makanya usahakan Ketika belum punya Itu mulai sodakoh